Halo gabretani petani Indonesia pasti jaya Oke bos bos gabretani di seluruh Indonesia balik lagi-lagi seperti biasa di channel YouTube Sonaki Indonesia yang mana kita akan seperti biasanya atau seperti hari-hari biasanya kita akan mencoba memberikan sebuah informasi untuk harga pada bawang merah yang mana dari mulai informasi untuk harga bawang merah sayur dari para petani atau harga jual dari para petani untuk bawang merah masuk ke tengkulak atau ke pedagang selain itu juga untuk kondisi harga yang berada di lapak-lapak pasar atau harga bawang merah yang masuk ke lapak pasar ataupun informasi untuk harga ejeran dan kondisi pada harga benih atau harga bibit bawang merah jadi biar untuk kedepannya tidak ketinggalan serta langsung tahu biar para bos gabretani atau para petani bawang merah yang berada di seluruh Indonesia juga selalu bisa memantau untuk kondisi-kondisi pada harga bawang merah di setiap harinya bisa langsung di subscribe dulu channel YouTube Sonaki Indonesia karena kita akan selalu hadir setiap hari untuk memberikan informasi terbaru pada kondisi untuk harga bawang merah untuk informasi maupun pada kondisi pada harga bawang merah hari ini mulai dari informasi untuk harga bawang merah sayur dari para petani pada kondisi untuk harga bawang merah pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 mulai dari kondisi untuk harga bawang merah sayur yang ukurannya kecil atau ukuran pabrikan indobutan harga rata-rata di petani untuk bawang merah yang ukurannya kecil mulai dari 5000 rupiah per kilogramnya hingga 7 atau 8000 rupiah per kilogramnya dari para petani terus pada informasi untuk harga bawang merah yang ukurannya tanggung untuk kondisi saat ini untuk harga bawang merah yang tanggung besar mungkin harganya cukup lumayan membaik karena harga dari petani ini untuk bawang merah yang ukurannya tanggung dari mulai tanggung kecil tanggung rata ataupun tanggung besar atau super B harga rata-rata di petani mulai dari 8000 rupiah per kilogramnya hingga 12 atau 13000 rupiah per kilogramnya untuk kondisi pada harga dari petani bawang merah yang ukurannya tanggung dan pada kondisi untuk harga bawang merah yang ukurannya besar hingga kesuperan untuk saat ini harga di petani untuk bawang merah yang besar hingga kesuperan mulai dari 12000 rupiah per kilogram hingga 14 atau bahkan untuk yang super keras di angka 15000 rupiah per kilogramnya untuk kondisi pada harga bawang merah dari para petani kemudian sedikit tambahan untuk informasi pada harga di tarifan para penebas atau harga di tutulan para penebas yang berada di lahan untuk harga rata-rata tarifannya atau untuk sekitar tarifannya mulai dari sekitar 8 hingga sekitaran sepuluhan ribu rupiah per kilogram atau bahkan di atas sepuluhan ribu rupiah per kilogramnya untuk yang superan atau super cross terus pada kondisi harga benih atau harga bibit bawang merah yang juga mulai merangka naik kembali saat ini untuk harga benih atau harga bibit bawang merah dari varietas berpes yang siap tumbuh atau siap langsung ditanam untuk kondisi harganya di kisaran 25 hingga sekitaran 30.000 rupiah per kilogramnya untuk kondisi pada harga benih atau harga bibit bawang merah berpes yang siap tumbuh atau siap langsung ditanam kemudian pada kondisi untuk harga benih atau harga bibit bawang merah nganjuk untuk saat ini untuk harga benih atau harga bibit bawang merah nganjuk yang siap tumbuh atau siap langsung ditanam harganya juga cukup lumayan tinggi karena saat ini untuk harga yang siap tumbuh atau siap langsung ditanam untuk benih atau bibit bawang merah nganjuk di kisaran 30.000 rupiah per kilogramnya tapi untuk informasi lebih lengkapnya atau pengen cari tahu tentang benih atau bibit bawang merah nganjuk bisa langsung hubungi nomor WA di bawah atau bisa melalui telpon nomornya tertera selalu tidak channel YouTube Sonaki Indonesia hai 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 kemudian untuk harga bawang merah pasokan atau informasi untuk harga bawang merah yang masuk ke lapak pasar jadi ini untuk informasi pada harga pada bawang merah yang masuk ke lapak-lapak pasar seperti pada kondisi hari ini untuk harga bawang merah yang masuk ke lapak pasar Induk Ramadzati Jakarta ini untuk harga yang mana harga yang didapatkan para pengirim atau para pedagang yang datang ke lapak pasar jadi bukan harga eceran sempat mengalami kenaikan untuk kemarin hingga untuk kenaikannya sempat di angka rata-rata 17000 rupiah per kilogramnya tapi untuk saat ini harga bawang merah terjadi kembali adanya penurunan lagi turun sekitar 1000 rupiah per kilogram pada harga bawang merah pasokan untuk harga rata-rata yang masuk ke lapak lapak pasar Induk Ramadzati Jakarta pada hari ini hanya 16000 rupiah per kilogramnya terus pada harga bawang putih harganya masih cukup lumayan stabil kondisi saat ini untuk harga pasokan atau harga yang masuk ke lapak pasar pada bawang putih masih untuk harga rata-ratanya masih mencapai 30.000 rupiah per kilogramnya untuk kondisi hari ini Hai selain informasi pada harga yang masuk ke lapak pasar pada kondisi harga bawang merah juga selalu kita informasikan untuk harga eceran atau untuk daya daya beli ke pasar menuju konsumen saat ini untuk bawang merah harga rata-rata yang berada di eceran harganya hanya di 39.000 rupiah per kilogram untuk harga rata-rata eceran bawang merah kemudian pada harga tertinggi masih 55.000 rupiah per kilogram dan pada harga terendah hanya di kisaran 25.000 rupiah per kilogramnya pada kondisi hari ini pada harga eceran bawang putih kondisi hari ini pada harga eceran untuk bawang putih harga rata-rata ecerannya hanya di 43.000 rupiah per kilogram harga tertinggi pada bawang putih masih 55.000 rupiah per kilogram dan kondisi pada harga terendah untuk harga ecerannya masih di 35.000 rupiah per kilogramnya pada kondisi harga eceran pada bawang putih kemudian untuk informasi dari berbagai pasar untuk harga bawang merah hari ini mulai dari pasar Induk Ramadzati Jakarta 29.000 rupiah per kilogram dengan pasokan 116 ton atau bisa dikatakan pasokan yang naik menurut data di pasar Induk Ramadzati Jakarta terus pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang Selatan 28.000 rupiah per kilogram pasokan 58 ton untuk pasar Caringin Bandung 28.000 rupiah per kilogram pasar Induk Cipitung Bekasi 29.000 rupiah per kilogram pasar Johar Semarang naik 1.000 rupiah per kilogram hingga 30.000 rupiah per kilogram pada harganya dan pasokannya juga naik 58 ton menurut informasi dari berbagai pasar di Jawa Tengah seperti di pasar bawang merah Magelang kemudian pasar Legi Surakarta maupun di Yogyakarta untuk harga pasokan bawang merah harganya memang 30.000 rupiah per kilogram untuk harga rata-rata pasokan terus untuk informasi dari Jawa Timur seperti di pasar Sukomoronganju Pasar Bawang Merah Malang dan Pasar Bawang Merah di Probolinggo serta Pasar Pabean di Surabaya harga rata-rata untuk di Jawa Timur harga pasokannya 28.000 rupiah atau 29.000 rupiah per kilogram pada hari ini di pasar Induk Cakabaring Palembang 30.000 rupiah per kilogram pasar pembangunan Pangkal Pinang 35.000 rupiah per kilogram pasangan 8 ton untuk di pasar Metro Bandar Lambung 30.000 rupiah per kilogram pasar Besar Palangkaraya 38.000 rupiah per kilogram dan di pasar Lima Banjarmasin 30.000 rupiah per kilogram dengan pasokan 100 ton itu untuk informasi harga bawang merah pasokan hari ini semoga bermanfaat Keberatani Petani Indonesia Pasti Jaya Terima kasih accountan Jesus Jangan lupa penatakan Dennis Jangan lupa penatakan Sscreen Jangan lupa penatakan Jangan lupa penatakan Jangan silаешь Jangan lupa penatakan Jangan lupa penatak Jangan lupa penatakan Terima kasih.